Tukmenistan mengirim sinyal bahaya ke Timnas Indonesia menjelang kualifikasi Piala Asia U23 2004 Tukmenistan dipastikan akan menjadi salah satu lawan Timnas Indonesia di grup kualifikasi grup K Piala Asia 2024 Selain Tukmenistan dan Timnas Indonesia, grup ini juga diisi oleh Taiwan Pertandingan grup K akan digelar di Indonesia pada 6-12 September 2023 Stadion yang akan digunakan adalah Stadion Manahan Solo Jawa Tengah Menjelang kualifikasi Piala Asia ini, Tukmenistan tengah mencoba persiapan dengan China Dengan harapan itu, Timnas Tukmenistan menggelar laga uji coba melawan China Hasilnya pun cukup positif Tukmenistan mampu mengalahkan China dengan skor telak 2-0 Dua gol Tukmenistan dicetak oleh Melis Durziev pada menit ke-51 Dan Nur Murad Durziev 20 menit kemudian Hasil ini tentunya menjadi sinyal bahaya Indonesia wajib waspada dengan kekuatan Tukmenistan Selanjutnya, Tukmenistan diedualkan kembali menggelar pertandingan uji coba selama pemusatan latihan Mereka sudah menjalani pemusatan latihan sejak 27 Agustus, tepatnya di kota Dalian, China Tim ini dilatih oleh Ahmed Agamuradov dan membawa 23 pemain Tukmenistan akan menjalani laga pertama grup K melawan Taiwan pada 6 September Peluang Indonesia untuk lolos pada ajang ini sangat besar Mereka akan bertanding dengan kekuatan penuh dan mendapatkan dukungan maksimal dari publik kota Surakarta, Jawa Tengah Pada video kali ini, kita akan membahas peta kekuatan calon lawan timnas di Piala Asia mendatang Mengenal timnas China Taipei dan timnas Tukmenistan yang akan menjadi calon lawan timnas Indonesia Dikualifikasi satu-satunya mayoritas squad pemain lokal Timnas Chinese Taipei di atas kertas masih berada di bawah timnas Indonesia Hal itu terlihat dari kiprah keduanya di kompetisi level Asia atau regional dalam beberapa tahun terakhir Dibandingkan dengan Indonesia, squad Chinese Taipei kalah mentereng Mayoritas para pemain mereka bermain di lega lokal Bahkan ada beberapa pemain yang berada di level mahasiswa Meski demikian, squad asuhan Tai Lin Seng tetap menyimpan bahaya Chinese Taipei memiliki kecepatan yang layak diwaspadai pemain timnas Terutama winger andalan mereka, Yao Hing Yu Pemain 21 tahun itu menjadi tumpuan serangan Chinese Taipei pada laga nanti Ia seharusnya tak terlalu kagok dalam laga kualifikasi Piala Asia ini Sebab ia memiliki pengalaman memperkuat squad senior Chinese Taipei Kemudian persiapan matang Timnas Tukmenistan menyambut kualifikasi Piala Asia ini dengan sangat serius Bahkan mereka bisa dikatakan menjalani persiapan dengan matang Tukmenistan sempat meraih kemenangan 2-0 atas China beberapa waktu dalam sebuah pertandingan uji coba Beberapa pemainnya layak diwaspadai oleh Indonesia Misalnya ada nama Melis Durziev dan Numeriat Rodiev Temur Chariev juga layak mendapatkan perhatian Yang menjadi satu dari sedikit pemain Turkmenistan yang saat ini berkarir di luar negeri Temur saat ini memperkuat klub kasta tertinggi Liga Kyrgyzstan Yang bernama Abdis Atakan Di sisi lain, melihat kekuatan kedua calon lawan Media Vietnam memprediksi Indonesia akan hancur di kualifikasi Piala Asia nanti Media Vietnam mengklaim Indonesia kemungkinan akan menelan pil pahit Beberapa hari yang lalu, pelatih Sintayong dengan mantap menyebut Garuda Muda punya asal lolos ke putaran final Piala Asia Secara teori, peluang kami untuk mencapai putaran final Qatar sangat besar Kami bermain di kandang sendiri, jadi mari bekerja keras untuk mewujudkannya, ungkap Sintayong Sintayong percaya diri karena seluruh pertandingan akan digelar di Stadion Manahan Solo Meski demikian, media Vietnam ini tidak sependapat Mereka menilai Indonesia akan kesulitan bersaing dengan dua kontesan lainnya Meski mereka bermain di kandang Statistik tim jelang grup K tidaklah sederhana bagi Indonesia Kali terakhir Indonesia lolos babak penyesahan grup Piala Asia pada 2012 Media Vietnam itu juga menyoroti kiprah Tukmenistan yang berhasil mengalahkan China pada laga uji coba Baru-baru ini pun, Tukmenistan memainkan pertandingan persahabatan dengan China Hasilnya Tukmenistan menang 2-0 Hasil ini setidaknya menunjukkan Tukmenistan memiliki level yang cukup tinggi Indonesia punya dua cara lolos ke putaran final Finish sebagai grup K atau masuk empat besar kelas men akhir runner-up terbaik Bagaimana menurut kalian guys? Langkah timnas menuju Piala Asia? Tulis di kolom komentar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!